Jika Anda dijemput ambulan ke hospital untuk kerawatan COVID-19, bawa barang-barang ini sahaja. 1. Kat pengenalan. Kat bank tidak perlu. 2. Wang tunai jumlah yang sedikit. 3. Bella pergi pakai selipar. 4. Masa pergi pakai t-shirt sahaja. 5. Baju panas kain koton. 6. Satu persalinan baju discarge nanti. 2 atau 3 set pakaian. Tidak perlu baju banyak-banyak. Nanti kena pakai pakaian pesakit hospital. Tidak akan dapat cuci atau jemur pakaian di wad. 7. Alat mandian, sabun, berus gigi dan sebagainya. 8. Kain tuala. 9. Kain pelikat dan sejadah bagi yang muslim. 9. Jangan pakai jam dan barang hiasan seperti rantai emas. 10. Telepon dengan charger. 11. Airpon. Seandainya Anda meninggal dunia, kemungkinan barangan selain perkara 1, 2, 10 dan 11 sahaja akan dikembalikan. 10. Yang lain akan diambil oleh hospital untuk tindakannya, mungkin dibakar dan tidak dipulangkan. 12. Bawalah bag baju yang kecil bukan bag travel. 13. Bimbang kelewatan masuk kuart di hospital. Bawa makanan ringan seperti roti dan 2-3 botol air mineral sedia di dalam kotak untuk mudahkan dibuang. 14. Bawa botol air, hermos, cawan dan sudu. 15. Kalau kerap makan, bawalah minuman 3 dalam 1 dan biskut-biskut untuk kunyah-kunyah. 15. Tulis atas kertas nama-nama pewaris yang lain, selain yang telah direkodkan untuk diberi kepada frontliner setelah masuk dalam war. 15. Untuk orang tua atau kanak-kanak, lekatkan stiker nama dan nama telepon anak waris, ibu bapak pada bag mereka. 16. Ubatan, current medications, yang diambil jika ada. Minyak angin, minyak sapu jika mahu, bawa. Segala suplemen yang tidak boleh ditinggalkan, bawalah. Sebarang penghantaran barangan selepas masuk kuart hospital tidak dibenarkan. Gambar senarai ubatan, dos dan kekerapan. 17. Pampers dan tisu basah bagi pesakit, yang strok tidak bermayat tua. Gigi palsu orang tua bawa juga nanti tidak dapat makan. Jangan lupa bawa cermin mata walker tongkat jika perlu. Sila terangkan pada orang tua, tiada pelawat nanti dibenarkan, nanti dia merajuk pula korang tidak datang melawat. Reload dan sambungkan internet secukupnya pada handphone orang tua anda. Sebaiknya ajarlah gunakan smartphone, cara whatsapp, video call sejak awal-awal lagi. 18. Seluar dalam pakai buang jika perlu. Tualah wanita jika perlu. 19. Beberapa buku untuk dibaca jika boleh membaca untuk menghilangkan bosan. Ramai pesakit bawa buku silang kata, crossword, sudoku dan buku bacaan agama. Semoga selamat sihat dan kembali ke rumah dengan segera. Terima kasih telah menonton!